Salam saudara Indonesia, siang ini saya ada di wilayah dan saya ingin berbagi bagaimana kita menjadi pribadi yang telah berkata dengan memiliki kekuatan jiwa. Dalam sementara sendiri, jiwa ada tujuh tingkatan yang berlapis. Sudah dari jiwa yang paling rendah adalah maksud amarah, jiwa yang kedua tercelah, jiwa yang keempat, jiwa yang kelima, jiwa yang keenam adalah jiwa yang diri doa oleh Tuhan, dan jiwa yang sempurna, jiwa kamilah. Jiwa-jiwa yang tenang dibentuk oleh kekuatan dari afirmasi, pemberitaan keberkaraan, mencintai tanpa syarat, membentuk karakter-karakter positif dalam kehidupan kita pada sahabat kesadaran. Dan mereka adalah manusia-manusia yang biasa, namun memiliki jiwa yang luar biasa. Pada saat jiwa berubah, maka badan ini tidak ada artinya lagi. Dia menjadi satu bentuk dari perubahan sang jiwa. Sebaliknya pada saat jiwa belum berubah, maka badan ini selalu menuntut kita untuk memiliki banyak sekali kekurangan dan penuh dengan rasa sakit. Salah satu cara memperhisikan penyakit dalam hidup kita adalah membersihkan jiwa kita. Karena pada saat jiwa berubah, maka manusia akan memiliki cahaya, kemana hidupnya lebih baik lagi. Saya, Nenokosi Yusuf, di Transim.